Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kicau Mania, Kacau Mania, Saudaraku semua Dimanapun kalian berada Kita berjumpa kembali Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira Tentunya tidak kurang suatu apapun Apa kabar kalian di bagong channel ini? Apakah masih tetap sama seperti biasanya? Apakah semakin maju? Saya doakan semoga kalian semakin maju, semakin sukses Apa yang kalian cita-citakan semoga terwujud Yang belum nikah buruan lah Di DRK Cernyus selalu saya ingatkan yang belum nikah buruan Cari pasangan yang cocok untuk kalian semua Nanti keburu diambil orang semua Kita tidak kebagian Untuk teman-teman yang belum tahu channel terbaru saya Silahkan main-main di DRK Cernyus Kalian ketik saja di Youtube itu DRK Cernyus Pasti kalian akan temukan Tapi kalau kalian tidak temukan Berarti tidak hebat itu orang Seperti biasanya Kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian Rokok dan kopi saya sudah siap semua Yang ngetes silahkan Yang minum air putih saja silahkan Yang minum Coca-Cola Sprit, Panta, Es Cendol Terserah kalian Yang penting tidak memabukkan kalian semua Saya mengajak kalian untuk maju Bukan untuk mundur Ya kan? Sayangin badan kalian Karena di dalam genggaman tangan kalian itu Banyak tanggung jawabnya Tanggung jawab untuk anak istri kalian Untuk kedua orang tua kalian Ya kan? Bahkan untuk diri kalian sendiri pun Kalian bertanggung jawabkan Oke? Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas satu pembahasan Yang ditanyakan sama teman kita Ini nanti tidak dijawab Dia hanya ngamuk Nah ini saya tidak enak Jadi kita akan bahas dulu Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan menambah wawasan Untuk kacar mania Kicau mania Di seluruh Nusantara Indonesia tercinta Oke? Pertanyaan ini datang dari Nama akunnya Indah Yunita Channel Mbak Indah dari situ mbak Mbak Indah apa Pak Indah nih? Jangan-jangan Mas Indah nih Pertanyaannya seperti ini Oh iya omku Apa iya katanya burung kacar Agar bagus dan fighter Waktu masih perotol Belum ganti bulu Ekornya dipotong separo Alias tengah Apa bener itu mitos? Maaf melenceng Hehehe Ya gak melenceng lah Namanya Nanya tentang burung kacar kan? Kalau nanya tentang cara Membuat bolu Ya itu cari Sama emak yang masak Tumis kangkung Jangan kesini nanyanya Burung kacar itu Ada dua macam Nah Yang pertama Burung yang memang Dia itu fight tertinggi Mentalnya bagus Bawaan lahir Merti gak bawaan lahir Bawaan dari sononya Dari mak bapaknya Memang sudah Mentalnya itu bagus Fighternya itu bagus Nah Burung kacar inilah Yang paling banyak Dicari sama Pemain-pemain kacar Untuk lomba Kenapa? Karena burung ini Gak ribet Kalau urusan Mau tampil Burung kacar yang seperti ini Mau makan ekstra puding Banyak Ekstra puding Mau jangkri banyak Perutu banyak Ulat hongkong banyak Berikan penjemuran Pemandian Gak rutin Tetap dia bisa nampil Tetap bisa ikut tarung Di gantangan Tapi Akan ada plus minus Tentunya seperti itu Ya kan? Ya kurang otot Kurang bongkar materi Monoton Gayanya kurang Tapi Gampang tampil Alias gampang ikut Jadi dia itu Gak bengong Ketika digantang Main to main Tampil tuh tampil Cuman Plus minus Nah disinilah Dibutuhkan Settingan yang pas Tapi Nampilnya gampang Nah ini burung kacar Yang Mental factornya Bawaan dari lahir Bawaan dari sononya Ada kan yang seperti itu? Dibawa ke lapangan Dengan rawatan Nol ekstra puding Sampai lapangan Mau koar-koar Digantang Jalan Kemudian Minggu depannya lagi Dibawa ke lapangan lagi Dengan Diberikan Ekstra puding Yang banyak Sampai lapangan Koar-koar Gacor Buka ekor Digantang Nampil Tapi Kalau gak sesuai Dalam artian Settingannya itu Gak pas Burung kacar ini Performanya Gak maksimal Tapi Gampang Untuk tampil Nah Berbeda dengan Burung kacar yang satu lagi Burung kacar yang bergantung pada Perawatannya Fighternya akan keluar Jadi Ketika perawatannya itu Salah Ini burung kacar gak mau Nampil Gak mau keluar Fighternya Mentalnya hilang Jadi Burung kacar ini Yang paling ribet Ini yang jenis yang paling ribet Makanya banyak teman-teman itu Om Sudah banyak Bodrek Om Ini om Macar Ini om Gak mau tampil Bawa sana Gak tampil Bawa sini Gak tampil Bawa latihan Bagong ngunci Gak mau jalan Sampai Sampai Sudah berbulan-bulan dirawat Gak mau jalan-jalan Kenapa? Karena kesalahan Perawatnya Tampil aja Gak mau Ya kan? Kalau yang satunya tadi Gampang tampil Tetapi gak maksimal Kalau perawatannya salah Ya kan? Artinya Fighternya Mentalnya Memang dibawa dia Nah kalau yang satu ini Fighternya bisa hilang Karena perawatan Ya kan? Jadi susah untuk nampil Jangankan mau ngotot Wong tampil saja susah Wong buka ekor di lapangan saja susah Mau buka suara saja di lapangan susah Apalagi dia itu mau lebih Ya kan? Wong tampil saja susah Nah jadi yang seperti ini Dibutuhkan kejelian Dibutuhkan pengenalan Karakter lebih dalam Ya kan? Maunya itu apa Kesehatannya itu seperti apa Extra pudding yang cocok Untuk dia itu apa Ya kan? Apakah dia mengalami obesitas Apakah dia mengalami Kekurangan protein Kelebihan protein Nah ini yang Banyak digali Burung kacer yang seperti ini Yang bikin runyam Tapi Kalau udah ketemu Ya puas Ya kan? Kalau udah dia bisa tampil Rasanya puas sekali Tapi ya Hilang-hilangan Kadang tampil Kadang enggak Kadang tampil Kadang enggak Banyak kan yang seperti itu Jangankan dibawa ke lapangan Baru kita beli Pindah rumah Sampai rumah kita Hilang gacornya Hilang mentalnya Banyak kan yang seperti itu? Nah dari sini Pasti udah kebayang Apa yang ditanyakan Sama Mbak Indah tadi Ya kan? Burung kacer Supaya dia itu Fighternya bagus Mentalnya bagus Itu ekornya dipotong Pada saat dia Masih bulu trotol Belum ganti bulu Apa iya seperti itu? Tentu saja tidak Ya kan? Logikanya di mana? Kan seperti itu Sedangkan mental ini Ada yang bawaan dari lahir Bawaan dari sononya Kemudian ada yang dibentuk Ya kan? Kalau kita ingin burung kacer kita Yang kita beli dari trotolan Maka kita harus perlakukan dia Seperti di alamnya Seperti di alam liarnya Supaya apa? Supaya burung kacer ini Enggak manja Supaya burung kacer ini Fighternya itu besar Ya kan? Mentalnya besar Bagaimana cara merawatnya? Tentu ya kita harus pahami Burung kacer di alam liar itu Seperti apa sih? Ya kan? Kemudian kita harus pahami Burung kacer yang dirawat Di tangan kita Itu di dalam mana? Kan tentu di dalam sangkar B adalah di sangkar dan di alam liar Kan seperti itu Ya kan? Di alam liar penuh dengan perjuangan Penuh dengan tantangan Ada yang memperebutkan wilayah Ada yang diusir dengan burung lain Ya kan? Ada yang selalu Bermusuhan dengan tetangganya Ya burung-burung masteran dia Burung-burung yang disamping dia Berebut makanan dengan burung-burung lain Dan seperti itu Tentu di alam liar mentalnya terbentuk Ya kan? Belum lagi perebutan wilayah Perebutan kepemimpinan Nanti akan tersaring Mana yang bisa jadi pemimpin Mana yang cuma bisa jadi bawahan Kan seperti itu Burung kacer ini kan hidup dalam kelompok-kelompok kecil kan? Tentu di dalam kelompok kecil itu ada pemimpinnya Nah sebelum dia jadi pemimpin Akan jadi Eh akan jadi Akan terjadi perebutan Sebagai pemimpin Jadi secara alamiah tersaring Mana yang mental bagus Ya kan? Dia yang akan jadi pemimpin Mana mentalnya Jelok Dia yang akan jadi pengikut Kan seperti itu Itulah kita gak perlu heran lagi Ketika kita beli burung kacer yang dari bahan Kita rawat Kemudian ada yang gampang gacor Ada yang gampang tarung Ada yang gampang jina Ada juga yang susah gacor Susah tarung Susah jina Sudah dirawat berbulan-bulan Gak gacor-gacor Dirawat bertahun-tahun Gak mau tarung sama sekali Kecuari tarungnya sama burung masteran terus Kalau sama burung masteran Tarung dianya Tapi ketika bertemu kacer Ngedem dianya Narik leher Ya kan? Ngecilin badan Ngeri Langsung ciut nyalinya Itu tanda kalau mental memang ada yang Bawaan lahir Ada yang perlu dibentuk Jadi ketika kita merawat burung kacer yang masih trotolan Maka pemahaman kita itu harus luas Jangan sempit Jangan cuma sebatas ngasih makan Mandi Jemur Jangan seperti itu Itulah mengapa banyak ketika kita beli burung kacer trotolan Kita rawat Sampai dia dewasa Begitu dewasa Gak ada gacornya sama sekali Jinanya bukan main Selalu ngembangin bulu Ketemu burung kacer lain Bagong Ketemu burung kacer lain Matukin bulunya Kenapa? Karena perawatan kita Gak sesuai Tidak sesuai dalam pembentukan mentalnya Tidak sesuai dalam hal porsi makannya Jangan sampai burung kacer ini kegemukan Obesitas Overbirahi Over emosi Kan seperti itu Itulah mengapa Kalau kalian mau merawat burung kacer dari trotolan Sediakan yang namanya kandang kepar alias umbaran Supaya dia bisa terbang Ya kan? Berarti kita mirip-mirip di alam kan? Supaya dia bisa merasakan terbang Karena apa? Karena umbaran itu bisa meningkatkan mentalnya Bisa membesarkan hatinya Bisa menghilangkan stresnya Bisa menghilangkan kejenuhannya Kan seperti itu Dan tentunya jangan kita lupakan Pengumbaran ini fungsinya untuk membentuk otot-ototnya Otot-otot sayapnya Ada burung kacer itu yang dirawat dari trotolan Gak pernah diberikan kesempatan untuk terbang Walaupun hanya sebatas umbaran atau kandang kepar Ketika dia dewasa Burung kacer ini Kalau kita masukkan ke dalam kandang kepar Itu terbang aja susah Seperti burung yang lemes Iya kan? Seperti burung yang lesu Bahkan ada burung yang dirawat dari trotolan Sampai dia dewasa Kemudian dimasukkan umbaran saja susah Dia mau keluar dari kandang Pindah ke umbaran itu Main usir-usiran Ngerti gak? Main ditakut-takuti dulu Baru berani keluar dari sangkarnya Nah ini coba kita bayangkan Bagaimana dengan fighternya? Kan seperti itu Jadi memang kodrat dia sebagai burung Terbang itu jangan dihilangkan Walaupun cuma seminggu sekali Seminggu dua kali Jadi biar dia itu otot-ototnya jadi Dan burung kacer ini gak stress Gak jenuh Jangan sampai dirawat dari trotolan Besar salto Karena dia stress Gak pernah terbang Stress karena terlalu banyak diberikan ekstra puding Stress karena diletakkan di tempat yang terlalu panas Gak sesuai dengan kebutuhannya Banyak kan yang seperti itu Stress karena diberikan pemandian yang terlalu berlebihan Akhirnya salto Jadi kebingungan sang perawat Kok burung kacer ini di awal baik-baik saja Sehat-sehat saja Setelah dia dewasa kok malah pintar Akrobat Pintar salto Padahal burung kacer ini Ya karena kesalahan kita sendiri Kenapa dia bisa seperti itu Ya kan Tentunya karena stress Karena perawatan kita yang Tidak sesuai dengan kebutuhan dia Kemudian berikan pemasteran burung-burung kecil Jadi dia itu mentalnya besar Ini kecil semua di samping saya Ya kan Kemudian kalau untuk burung-burung masteran yang besar-besar Letakkan agak sedikit jauh Jangan terlalu dekat Karena setiap burung itu punya aura masing-masing Ada yang sorot matanya itu mengintimidasi Membuat dia itu ketakutan Banyak kan yang seperti itu Ketika dibawa ke lapangan Lihat murai batu takut Lihat cuca iju takut Karena setiap hari dari kecil ya Dibentak-bentak terus sama murai batu Cuca iju Bawa ke lapangan Oh burung kacer saya kok takut dengan murai batu ya Kok takut dengan cuca iju ya Kok takut dengan lombet ya Kok takut dengan jalak suren ya Kenapa Karena kita yang memberikan Apa penempatan Burung-burung masteran yang terlalu dekat Khususnya burung-burung masteran Yang bodinya itu besar-besar Yang bikin dia itu ciut nyalinya Oke silahkan kalian kembangkan Kalian pahami Semoga info ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh